Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama TDR channel pada kali ini kita akan memperbaiki sepeda motor Honda vario 150 yang model lama dimana pada sepeda motor ini mengalami trouble nah trouble nya itu seperti apa coba kita cek nyalakan mesinnya terlebih dahulu kita kontak on dan kita starter mesinnya nah ini sepeda motornya itu tidak bisa langsam kalaupun langsam tadi ini dilihat bisa didengar suaranya suaranya itu agak berebet nah ini dari segi suara itu aja udah kelihatan kalau ada beberapa nya lah itu tidak bisa langsam jadi bincang ini nah ini coba kita gas nah ketika pedal gas kita tarik itu mesin mati ya nah nah itu coba kita nyalakan lagi kalau kita gasnya itu di pelan-pelan diurut itu aman dan pada RPM ini seperti itu kondisi pada sepeda motornya jadi pada saat mesin nyala itu tidak bisa stasioner dan pincang atau berbet-berbet kemudian ketika kita gas dengan secara tiba-tiba itu mesin akan mati atau ada dirt nya gitu tapi ketika putaran di RPM atas itu aman tidak terasa ada berbet nya oke langsung saja kita coba cek bagian apa yang mengalami kerusakan oke pengecekan kita mulai dari bagian pengapian atau bagian businya kita buka ini cop businya ini kita cabut dulu ini kondisi drop businya itu kering ya kering tidak ada basah dan ini juga terpasang dengan sempurna tidak kendor yang selanjutnya kita coba lepas businya nah businya ini untuk melepas busi kita siapkan ini kunci sok khusus busi ukuran 19 eh 16 maaf ukuran 16 dan dan kunci ring atau kunci pas bisa ukuran 20 tadi busi sudah kita kendorkan dengan menggunakan kunci busi ini tinggal kita putar dan kita lepas ini busi sudah dilepas kondisinya busi masih bersih karena tetapi coba nanti kita cek karena kondisi busi bersih itu tidak menjamin apa percingan api yang dihasilkan itu juga besar jadi nanti kita coba cek kira-kira nyala businya itu seperti apa oke ini busi yang tadi kita lepas akan kita coba cek apa pada alat ini alat pengetes busi jadi nanti kita lihat percikan yang dihasilkan itu seperti apa langsung saja kita putar RPM bawah dulu percikan apinya itu sangat kecil dan menyebar kemana-mana tidak satu arah nah ketika kita putar RPM nya ini ini berarti kita tambah RPM nya pada kecepatan tinggi atau RPM tinggi itu busi bisa stabil bisa terpusat dan satu arah tapi itu ada beberapa yang percikannya itu tidak ke satu arah atau menyebar jadi ini ketika RPM kecil itu busi itu percikannya nggak tahu kemana saja jadi tidak stabil arahnya itu tidak searah tapi menyebar kemana-mana ini RPM kecil oke jadi seperti yang tadi kita lihat ketika dinyalakan pada sepeda motor itu pada RPM kecil atau putaran RPM kecil itu mesin tidak bisa stabil dan tidak bisa stasioner ada berbet-berbetnya dan ketika ditarik gas secara spontan itu atau mesin malah mati nah ini kemungkinan besar businya ini bermasalah coba kita bandingkan dengan busi yang baru yang sudah kita siapkan kita ambil dulu businya nah ini busi yang sudah kita siapkan sudah saya beli tadi langsung saja kita buka coba kita lakukan pengetesan dan kita bandingkan dengan busi yang lama kita fokuskan nah itu kalau yang busi lama kan arah percikan apinya itu ber tidak stabil arahnya nah itu ada yang juga ke bawah ke samping ke kanan dan ke kiri ini berbeda dengan yang busi baru oke nah kita coba pasang busi yang baru apakah ada perbedaan atau tidak kita pasangkan ke lubang businya dan ini sudah set tinggal kita kencangkan dengan menggunakan kunci saya skip karena kesulitan untuk mengambil gambar ya busi sudah kencang jadi kita lepas kemudian kita pasangkan krop businya ini oke setelah dibatang seperti ini langsung saja kita coba test hasilnya oke kita stutter nah ini berdengar suaranya itu stabil ya tidak berbuat seperti tadi coba kalau kita gas coba kalau kita gas coba kalau kita gas nah ini kita kita gas secara tiba-tiba nah aman berarti permasalahan yang tadi itu karena businya itu eh sudah lemah eh kata yang punya ini juga dari baru ini berarti tahun 2018 sepeda motornya itu belum pernah melakukan penggantian busi jadi wajar apabila busi itu mati atau mulai melemah ee itulah pentingnya apa ya perawatan pada sepeda motor jadi ketika kita sering merawat kondisi sepeda motornya itu akan ketahuan apakah sudah mulai ganti sudah harus diganti atau butuh penyertelan jadi itulah pentingnya perawatan pada sepeda motor untuk menghindari terjadinya mobok di tengah-tengah perjalanan yang akan membuat kita menjadi repot oke kita coba lagi tes oke demikian perbaikan sepeda motor pada hari ini semoga bermanfaat apabila ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar kurang dan lebihnya kami mohon maaf kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati